Ratusan warga Ciamis menyerbu paket sembako murah yang dijual calon anggota DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia, Freddy Darmawan. Mereka rela mengantri demi mendapatkan paket berisikan gula pasir, tembung terigu, dan minyak goreng yang dijual seharga 10.000 rupiah. Ratusan warga sejak Jumat pagi sudah berkumpul di lapangan Lokawinaya, Desa Cigempor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Mereka berdatangan untuk membeli paket sembako murah dalam kegiatan kampanye calon anggota legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat 10 dari Partai Solidaritas Indonesia, nomor 1, Freddy Darmawan. Warga rela mengantri demi mendapatkan paket sembako berisikan gula pasir, minyak goreng, mie goreng, serta tepung terigu yang dijual seharga 10.000 rupiah. Disampaikan Freddy Darmawan, pihaknya menyediakan 1.000 paket sembako seharga 40.000 rupiah, namun untuk meringankan beban masyarakat sehingga harganya di subsidi menjadi 10.000 rupiah. Yang mereka yang beli hanya 10.000, dan ini terus-terusan dari 1.000 ini masih banyak yang belum kegiatan. Kalau tidak subsidi itu sekitar 45.000an lah kurang lebih. Ini hanya 10.000 ya? Hanya 10.000. Karena itu yang paling dibutuhkan sekarang, karena itu yang paling dibutuhkan. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini kok mainnya sembako aja, enggak. Kita bicara gagasan juga. Kita bicara ketemu langsung dengan warga, salaman langsung dengan warga. Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini berjanji apabila terpilih menjadi anggota DPR RI akan meneruskan program Pestrian Jokowi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.